Jogging Track Selain berolahraga, masyarakat juga bisa sekaligus refreshing Keberadaan Jogging Track ini sekaligus membuktikan masih adanya budaya gotong royong di ibu kota Pasalnya, pembangunan Jogging Track bisa terrealisasi berkat swadaya dan kebersamaan warga setempat Turut hadir dalam resmihan ini, Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana beserta jajaran Serta puluhan warga dan tokoh masyarakat di RW 11 Kelurahan Pondok Pelapa Dalam kesempatan tersebut, Jarod berpesan agar dalam budaya gotong royong harus ada satu nilai yang ditekankan Yakni rasa memiliki Selain itu, dalam proses rembuk RW, warga juga diminta bisa mengajukan fasilitas penunjang taman dan kebutuhan mendesak lainnya Sehingga usulan warga dapat ditindaklanjuti dalam merancangan APBD perubahan Karena dengan gotong royong seperti ini, satu nilai tadi yang saya tekankan ya Itu ada rasa untuk memiliki Sehingga bisa merawat dengan baik Terus memanfaatkan dengan baik Dan menjaganya bersama-sama Pengamanan aset penting Ini adalah aset pemda, fasum-fasos gitu ya Supaya nggak di-capling-capling Karena banyak yang terlantar, tidak ada kebutuhan warga sekitar Padahal tahu dia itu fasum-fasos, dibiarkan saja Akhirnya di-capling-capling Beralih fungsi Berkurang lagi ruang terbuka hijau ya Jadi hal seperti ini Kami akan bantu ini Kemudian kalau fasilitas yang gede-gede Nanti malam ada rembuk RW Tolong Pak RW, itu diajukan ya, disampaikan Sehingga minimal, paling tidak kalau mendesak Itu bisa masuk di APBD 2016 Dari Jakarta Timur, Bayu Suseno mengabarkan